Intro Halo, welcome back to Mentorpedia Channel Masih ingat dengan video yang kemarin? Yap, kemarin kami sudah mengunjungi Skywalk di Senayan Park ya Sekarang kami mau mengajak kalian ke suatu spot yang keren banget nih Masih tetap di Senayan Park, tepatnya berada di lantai UG By the way, kita berada di lantai G ya Untuk dapat mencapai ke lantai UG, maka kami menaiki eskalator yang tersedia di dalam mall Ini dia spotnya, wah keren banget ya Yuk kita langsung masuk Dengan menggunakan layar besar yang menutupi seluruh dinding Membuat spot ini memiliki daya tarik tersendiri Sesuai dengan konsepnya, yaitu full room LED Dimana layar ini mampu menghasilkan gambar dengan kualitas yang tajam Sehingga membuat para pengunjung seakan-akan berada di dalam layar itu Bagaimana? Serasa di dalam aquarium bukan? Tayangan layar yang berganti-ganti menampilkan rangkaian film menarik yang bertajuk The Clean Mobility Vision Sekaligus merefleksikan konsep mobilitas bersih karena menggunakan bahan ramah lingkungan di seluruh komponen interiornya Film ini menggambarkan visi keberlanjutan dari Hyundai Motor Dan memperlihatkan isu-isu lingkungan bagi generasi selanjutnya Di antara semua tayangan film ini, kira-kira bagian film mana nih yang kamu suka? Di bagian dalam, terpajang mobil berkonsep Hyundai Profesi Yang digadang-gadang menjadi cikal bakal mobil listrik di masa depan Wah, keren banget ya mobilnya Setelah puas mengamadikan momen di Hyundai Motor Studio Kamu bisa mengunjungi beberapa tenan-tenan makanan dan tempat duduk yang cozy banget nih Bahkan, terdapat beberapa kursi kepompong yang nyaman sekali digunakan bagi kalian yang ingin bersantai Nah, sekarang turun ke bawah yuk Di lantai bawah ini, tepatnya di ground floor, kami menemukan sebuah kafe yang unik loh Dimana di dalamnya terdapat MotoGP yang telah ditandatangani oleh Marques Wah, keren banget ya Kafe ini bernamakan Dreams Cafe yang merupakan inisiasi dari PT Honda Prospek Motor Di dalamnya, kalian akan melihat berbagai produk Honda yang dipamerkan Seperti yang satu ini, mobil Honda Civic generasi pertama turut tampil sebagai mobil display Wah, unik sekali ya Selanjutnya, terdapat arena Honda Sensing yang bisa kamu kendarai secara virtual loh Oh ya, selain itu, terdapat juga arena virtual lainnya yaitu berupa simulator balapan Dimana kamu bisa merasakan sensasi mengendari mobil balap secara gratis ya Setelah puas berkeliling di dalam mall, saatnya kami mengelilingi area outdoor di sekitaran mall Terdapat danau yang luas di area mall ini loh Permukaan air yang tenang membuat suasana semakin nyaman Sayangnya, saat kami kesini, air mancur belum dinyalakan Lingkungan di sekitarnya pun juga bersih dan asri Namun, sepertinya area outdoor ini akan lebih nyaman dikunjungi saat sore hari sembaring menikmati sunset di tepi danau Hmm, bagaimana menurut kalian? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya Sekian video dari kami, see you on the next video